Tadi kita nonton di bioskop, lumayan loh, nggak sedikit yang nonton, banyak. Hening, cuy. Ada adegan jumpscare, ada diem, ada kaca-pecah, diem, ada mikir apa semua? Kalau nonton Oppenheimer, nggak apa-apa, diem. Iya, mikir ya. Ini kayaknya membongkar ini tuh film tentang apa, harus pakai rumus fisika kayaknya. Sekarang kita akan ngomongin film horor Indonesia terakhir ya di bulan Juli, Pak. Gue akhirnya mau nge-review makan tuh, Pak. Kita french fries. Nggak, sekarang bukan di-sponsorin oleh XX1 makanannya ya. Kita di-sponsori oleh diri sendiri. Kita berada nonton film horor terbaru, judulnya apa, Pak? Mantra Surugana. Mantra Surugana. Agak-agak menarik dari judul ya. Berharap sih ini bakal ngobatin, kemarin kan kita udah berturut-turut ya, film nilainya satu ya. Tapi ya begitulah. Ternyata ya udah. Ya udah lah ya. Harapan kadang bisa membunuh, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga manusia harus terus berharap. Dan yang bikinnya sebenernya udah agak-agak ini ya, wanti-wanti sih buat kita. Udah ada refleks sih. Iya, refleks sih yang bikinnya. Jadi ini tuh yang bikin vid kill ya, horror, thriller, dengan konsep live screen ya, live screen thriller. Dan setelah melihat Mantra Surugana ini, gue jadi tahu, seradaranya itu emang kepengen bikin yang keren gitu. Iya, benar-benar. Dia tuh punya referensinya keren-keren gitu. Tapi setelah dia bikin sendiri, saya nggak tahu mau bikinnya kayak gitu. Iya, ini tuh ibaratnya Evil Dead Sunda lah ya. Kalau tadi dia bilangnya Evil Dead Sunda. Setelah, ya kalau dari trailer, iya. Iya kan, kalau dari trailer kayak Evil Dead Sunda lah ya. Setelah gue lihat, nggak sih, paling di awal mungkin kayak gue malah lebih condong ke The Witch. Ada elemen-elemen itu. Iya, karena ini ya, elemen-elemen cerita rakyat. Iya, kayak gitu ya. Ada folklore-nya, ada sihir-nya gitu. Iya, tapi itu hanya secuyol. Iya, secuyol ternyata. Secuyol itu. Makanya itu. Iya, ada referensinya. Keren-keren lah referensinya. Kalau dipikir-pikir sih, emang gue ngerasa film ini kalau di screenshot bagus. Jadi secara luks itu, film ini tuh menarik. Tidak memalukan ini film. Asli, warnanya oke. Makanya pas di trailer, kita lihat nggak jelek-jelek amat. Benar, benar, benar. Apalagi di sini treatment-nya ada darah-darah gitu ya, brutal-brutal gitu. Nyilip-nyilipin visual efek ya. Nah, visual efeknya lumayan juga ya. Itu smooth sih. Banyak banget gitu, beberapa visual efek diselipin gitu. Kayak jumpscare, atau kayak visual efek asap. Ya, elemen-elemennya nanti. Itu tuh bagus, asli. Smooth banget. Dan setelah lihat, memang yang bikinnya nggak main-main. Lio-nya lumine. Lumine itu yang bikin bumi-langit. Cinematic Universe kemarin lah ya. Tapi secara cerita, waduh. Ya, ya, ya. Ya, nontonin itu ya. Kayak lu apa? Kayak lu nontonin. Series. Kayak nonton series. Kalau di Netflix biasanya ada series yang harusnya itu film 2 jam dipanjang-panjangin jadi series. 6 episode atau 9 episode gitu kan. Ini tuh kebalikannya. Yang seharusnya jadi series, 9 episode misalnya atau 10 episode dipadetin jadi film kurang dari 2 jam. Bayangkan. Jadi banyak sesuatu yang missing gitu. Ini kok tiba-tiba karakternya udah akrat gitu kan. Di sini tuh semuanya tiba-tiba guys. Tiba-tiba. Jadi karakter utamanya cewek mau kuliah. Masuk ke asrama. Tiba-tiba kenal sama temen asrama. Entah itu anak baru juga. Entah itu anak baru juga atau apa. Gue nggak tau. Tapi tiba-tiba kenal. Besoknya tiba-tiba akrab. Udah ngomongin ada kejadian aneh. Memang selalu ada di film Indonesia ya. Kejadian aneh. Silip karakternya ini bilang. Eh lu ngerasain kejadian-kejadian aneh nggak? Perasaan lu baru satu malam di situ dan baru satu kali ngeliat penampakan. Kok kesannya kayak kita tuh udah diajak menelusuri banyak penampakan, banyak kejadian aneh gitu. Kan kayak series Pak. Sebenernya itu memang di skip aja. Itu udah satu bulan ceritanya. Atau udah dua semester. Kita nggak pernah tau. Ditulis dong kalau gitu. Dua bulan setelahnya gitu dong. Biar gue lebih memaklumi. Kalau nggak gitu tuh gue tuh nggak masuk gitu. Gue tuh ke karakternya. Tiba-tiba udah akrab. Iya. Gue tuh kayak nggak bisa gitu. Ini tuh percaya mereka ini tuh berteman, kenal. Ya ini mah simple aja secara nalar bercerita ya kan. Kita nangkepnya kan. Oh tiba-tiba banget nih. Ya entahlah kalau memang ini di treatment memang ceritanya dua bulan kemudian. Atau lepas semester kemudian. Iya. Tapi kan maksud gue banyak ya film lain juga yang mungkin punya waktu sedikit gitu. Untuk. Apa namanya. Bercerita tentang backstory. Dan hubungan karakter. Tapi bisa di. Tetep tampilin gitu. Dengan waktu yang sedikit itu gitu. Entah itu pakai montase lah. Fast card lah. Apalah kayak gitu-gitu lah. Rocky ya. Iya pokoknya. Iya kayak gitu lah. Montase perkenalan. Kita tahu gitu. Oh ini tuh ada prosesnya. Iya. Di sini tuh. Yang kita. Di sini tuh kebanyakan kita nggak dipeliharkan proses. Tahu-tahu ini lah. Tahu-tahu itu lah. Tahu ketemu buku lah. Tahu-tahu ntar ada anak cowok. Untung. Pacarnya lah anjing. Gue nggak tahu di sini apa. Bukunya nggak terbang kayak kemarin pak. Di sini bukunya masih. Bagus lah. Masih bagus. Masih bagus. Diem aja. Makin kesana itu ya hubungan si tantri. Yang karakter utama sama temen-temen di asramanya ini. Makin. Makin membingungkan gue gitu. Nanti ada cowok yang ternyata mantan salah satu temennya. Tapi nanti cowok ini jalan sama tantri. Terus temennya tiba-tiba cemuruh. Padahal gitu kayak. Di hari itu juga. Anjing maksud gue. Baru ketemu hari itu. Baru ketemu hari itu. Baru ngobrol hari itu. Cemuruh hari itu juga. Gue tuh kayak. Secara emas itu nggak bisa men. Gue nonton kayak gitu. Langsung mau nyantet. Iya. Langsung. Mau melakukan mantra itu kan. Untuk. Menghukum si tantri. Itu tuh gue kayak. Anjing gimana emang ya ini. Selain loncat loncat. Ntar tuh. Ada suplot-suplot yang. Mencengangkan. Anjing. Ini tuh. Selain hubungan antar karakternya yang tiba-tiba. Iya. Kita juga nanti tiba-tiba banyak variable cerita. Iya. Yang. Wah anjing mencengangkan asli lah. Dia ketimbang. Naruh proses ya. Proses nanti perkenalan gitu. Atau apa yang biar. Penjelasan mitologi. Iya. Atau mitologi. Menteranya surugana itu apa sih. Gitu kan. Dibanding ngeliatin proses itu. Mungkin nggak menarik kali pak. Iya. Jadi ini ditaruh yang menarik-menarik aja. Terus yang gue malesin juga. Si karakter tantri ini ya. Karakter utamanya ini. Yang bisa. Six sense lah ya. Ibaratnya atau apalah. Itu emang. Dispesifikasikan punya itu. Biar. Biar plotnya jalan bro. Biar instan pak. Iya. Maksudnya biar plotnya jalan. Iya. Jadi biar plot device aja gitu. Iya. Ini kenapa gini nanti tantri. Kerasukan dulu. Set. Ngeliat. Ada cerita lainnya di rumah ini. Kenapa. Set. Tantri langsung. Bukannya kerasukan lagi. Bukan secara manual. Iya. Benar. Ada sebrat atau apa gitu. Ini emang nggak. Kayak kemarin kan gitu. Kutukan peti mati kan. Digit-digit. Investigasi. Yaudah gampang aja. Doni Damara. Megang ini langsung kebuka tuh. Matah batin. Iya. Tau ada pembunuhan. Ini juga gitu. Setiap ke ruangan apa. Zet. Zet. Oh oke. Langsung ke The Furder. Mitologi si Matah Suragana ini juga keungkap. Ketika si tantri begitu. Iya. Emang dia abis mereka. Zet. Gitu. Jadi kita tuh nggak tau ini tuh gimana sih aturannya gitu. Dia begini tuh. Nggak ada rules. Nggak ada rulesnya. Nggak ada rulesnya. Setannya juga nggak ada rulesnya pak. Random aja. Ini tuh apakah dengan yang punya buku itu bisa nyuruh setannya ngejar gitu ya. Atau tanpa buku itu juga setannya tetap bisa ngejar. Nah itu tuh gue nggak tau tuh. Nanti kan diceritain lah setelah keserupan. Ternyata memang ini kutukan dari nenek moyang lah masa lalu lah gitu. Jadi katanya keturunannya semua bakal kena kutukan itu. Ya itulah. Kutukan ya. Seharusnya kan terus berjalan ya. Kutukan itu. Berhenti. Berhenti dan muncul lagi setelah orang-orangnya ini udah gede. Udah ngumpul. Ada sih ben jelasannya. Mantra ini sempat tidak aktif. Aktif lagi setelah nanti ada salah satu karakter yang depresi katanya. What the hell man. Jadi kayak gimana 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 gitu. Kayak ada pencetannya on off gitu kan. Taruh aja. Kebetulan semua jadi satu. Jadi nggak usah susah-susah pak scriptnya. Nyari misalnya bisa aja si tantri ada di Kroasia gitu misalnya. Indah kan dulu keluarganya. Setannya gampang. Setannya pun kan. Ya udah. Wah ngumpul semua lu keturunan. Brengsek-brengsek. Udah. Udah aja. Setannya kan nggak usah kemana-mana tuh. Iya. Instan pak. Sama kayak ngeliatin penjelasan aja pake kesurupan mulu gitu. Iya. Iya itu ngegampangin menurut gue sih. Jadinya kayak. Gampangin. Kayak ya udahlah. Caranya gimana ya mentang-mentang film gaib gitu. Jadi semuanya gaib. Ngeliat ini gue jadi memaafkan. Pettigore. Pettigore ya. Bener-bener. Permuatanan Jahanam. Jadi harus di maafkan. Penjelasannya. Ini setan. Iya. Permuatanan Jahanam tuh mending semuanya disimpen di terakhir. Terakhir ya. Terus. Wah anjing. Ternyata begini. Gitu. Kalau ini. Semuanya di setiap babak ada. Penjelasan. Surupan dulu. Ada pertanyaan apa. Kemana ya sih. Kemana ya ini yang hilang-hilang si Arum. Si siapa lah itu. Si Lucky. Gak usah capek-capek pak. Gak usah ada investigasi polisi. Ini sama sebenernya kayak rakor yang lagi kita tonton. Oh iya bener-bener. Kemarin kita review kan. Yes. Revenant kan. Profesor folklore itu punya kekuatan gaib. Yes. Tapi dia kan gak instan pak. Iya bener. Gak ketemu buku dipegang. Wah langsung tau semuanya. Enggak. Dia nyari. Cari manual pak. Ke kelurahan pak. Ke perpustakaan. Ke polisi. Nyari bukti-bukti. Iya. Bener-bener. Kayaknya emang lagi tren pak. Model-model cerita begini ya. Cuman ini film bingung kali. Makanya. Mungkin ini seharusnya jadi seri. 12 episode. 16 episode mungkin. Jadi diliatin tuh. Wah nyari bukti-bukti mungkin. Kemana. Kemana. Enggak. Karena waktunya gak ada. Yaudah. Pake tantri aja. Tadi gue kirain pas. Keserupan dia nyanyi. Tantri kotak ternyata. Tait. Intinya nanti. Tantri ini mencari tau gitu ya. Salah satu temen yang masih hilang ini tuh dimana gitu. Si Arum ya. Si Arum yang dicari-cari dari awal film gitu. Gak ketemu. Bangsat sih. Dan akhirnya ketemu juga dengan cara tantri. Keserupan. Tapi lokasinya adalah di rumah Arum sendiri. Itu lucunya ya. Padahal kan dia sering keserupan ya. Iya. Kok sempet-sempetnya dia gak semuanya sekalian. Iya. Sekalian aja. Kenapa sih gak kayak Tarabasro semuanya? Semuanya aja lah. Ini kayak disimpen-simpen dulu gitu. Jadi filmnya sendiri bingung. Mau nyeritainya kayak gimana. Iya. Apalagi kita yang nonton. Ini film kita. Iya. Coba dah ntar lo nonton. Tadi kita nonton di bioskop lumayan loh. Gak sedikit yang nonton banyak. Banyak. Hening coy. Hening. Iya. Kayaknya ya. Ada adegan jumpscare. Diem. Ada kaca pecah. Diem. Ada mikir apa semua. Iya. Kalau lo nonton Oppenheimer gak apa-apa. Diem. Diem. Ini kayaknya. Iya. Untuk. Kalau nonton ini gak. Kok ambil diem itu gue bingung gak asli. Kayaknya. Iya. Membongkar ini tuh film tentang apa harus pakai rumus fisika kayaknya. Iya. Dijabarin nih kayak di papan tulisnya Oppenheimer kan. Ada rumusnya. Asli. X ketemu apa, ketemu apa. Iya. Sama dengan. Oh ini. Si Arum ada di sini. Padahal yang nonton bareng kita. Banyak anak sekolah loh. Anak sekolah. Anak sekolah ini paling gampang ditakutin. Iya. Anak sekolah itu paling gampang ditakutin. Iya. Biasanya. Mereka. Sebelah kita tadi. Iya. Sebelah kita ada sekolah. Nangis kayaknya pak. Kayaknya. Ini. Lebih susah. Dari ujian. Sekolah gue. Gitu. Di closing credit ya. Yang nulis film ini ada 4 orang. Wow. Coba lu bayangin. Ya itu. Jadi Maxeng pak. Seperti 4 film yang berbeda. Iya bener. Iya. Ada nanti. Ada referensinya The Witch. Iya. Ada referensinya I Speed On Your Grave. Iya bener. Iya kan. Ada referensinya Evil Dead. Gubuk in the Woods. Iya bener. Itu coba 4 orang. 4. Satu lagi. Cari sendiri pakai rumus fisika. 4 orang yang nulis film ini. Tapi. Gak ada satupun yang bisa nyeritain dengan baik. Ini. Mengingatkan gue dengan. Kanjeng tumbal iblis. Itu juga banyak banget yang nulis. Dan gue bingung. Yang nyambung itu. Ini. Perapian aja. Gue tadi kira. Wih gila nih. Ada perapian ya. Di awal film ya. Di awal film ya. Kan jarang-jarang ya. Kita nonton film Indonesia ada perapian. Oh ternyata. Ternyata itu memang ada fungsinya. Itu kayaknya pak. Yang nyambung. Iya. Itu ada fungsinya. Yang nyambung itu doang pak. Untuk membakar bukunya. Buku mantra itu. Gila. Itu salah satu. Karakter yang paling berguna di film ini. Perapian. Tolonglah bikin film horror yang simple-simple aja lah. Iya eh. Kangen gue. Tapi kita harus kasih skor dulu pak. Untuk mantra surudana. Berapa menurut lu? Gue dulu ngasih Fit Kill itu 2. 2. Samain aja lah. Gue tiga setengah lah. Disini tuh ya. Gue apresiasi visualnya. Iya pak itu pak. Satu lagi gue itu. Satu perapian pak. Gak gak gak. Ini serius ya. Satu visual. Satu visual efek. Iya bener bener. Secara looks bagus. Eh lumayan lah. Visual efek juga lumayan gitu. Kalau gue visual. Visual efeknya. Desain setannya juga. Agak beda lah. Dari setan-setan yang biasa dilihat. Terus ininya juga sih teknis. Pengembilan gambarnya juga ada yang kayak. Lumayan lah. Berani. Gak monoton gitu. Dia punya referensi banyak. Gimana sih bikin. Ada yang muter. Ada yang ngebalik. Kayak gitu-gitulah. Kecahan kaca. Tiga setengah kuat gitu. Untuk gitu ya. Kalau kata. Salah satu setara darah kan. Tulang punggung. Di film itu adalah. Story gitu ya. Story pak. Bener. Sayangnya. Tulang punggungnya tidak ada. Gitu aja. Bener. Jadinya. Bingung gue juga nonton gitu. Jadinya. Runtuk. Gue sih ngerasa. Film ini lebih baik jadi. Ini aja. Visual companion buat video klip yang nyanyi. Saravajira ya. Saravajira ya. Bener ya udah. Mendingan gitu aja. Jadi kayak. Jadi kayak video klip ini. Jadi kayak visual companion aja. Video klip. Ini bener. Kalau disipulkan ya. Ini kayak video klip berdurasi. Satu setengah jam. Iya. Video klip secara Fajira aja udah. Kalau ditonton sebagai film tuh. Tidak. Tidak enak. Kayak nonton video klipnya. Behemoth ya. Iya. Yang penting mah bagus aja. Satanic. Berdarah-darah. Gak ngerti bodo amat. Iya. Yang penting Black Metal. Mungkin itu aja. Review untuk Mantra Surgana. Komen juga kalau kalian udah nonton. Menurut kalian gimana. Apa kalian ngerti ceritanya. Kalau ngerti. Mantaranya gimana. Rulesnya gimana. Ayo bareng-bareng ngomong. Enggak. Ayo tolong. Bantu. Bantu kami ya. Buat tetap mengerti. Mungkin ada kunci jawabannya. Mungkin ada kunci jawab aja. Tolong tulisnya di kolom komentar. Please gue pengen tolong. Mungkin penulisnya. Mau ngasih tau. Iya. Tolong. Tolong ya. Gue bersedia mendengarkan. Sekali lagi. Oke. Kalau kayak gitu ya. Seperti biasa. Jangan lupa untuk like share. Subscribe Sinecrip. Kalian juga bisa. Follow Sinecrip di medsos. Kalian bisa follow Ranga. Juga. Di. Kripet Film. Dan kalian juga bisa. Support Sinecrip. Bisa lawat salria. Atau Supertanks. Baiklah kalau kayak gitu. Bulan Juli telah berakhir. Sampai ketemu lagi di. Horror Agustus ya Pak ya. Iya. Yang kayaknya mungkin. Mungkin bakal dijanjikan ya. Kalau lihat dari judul-judulnya. Moga bisa ini lah. Healing lah. Iya bener-bener. Gila nih. Bener-bener beruntun ini. Film. Satu. Satu. Dua. Nilainya dari gua. Semangat semangat. Oke sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.